Halo guys, gue bakal nanya satu pertanyaan simple Apa yang kalian lakuin kalau misalnya teman kalian ngirim pesan bahwa mereka minta tolong untuk kalian menginvestigasi kematian mereka? Tulis di komen dan kali ini game yang bakal gue review Shadowrun Returns Ada yang bilang ini gamenya reboot, maksudnya bukan gamenya reboot tapi gamenya remake bukan remake dari zaman dulu Ada yang namanya Shadowrun Returns juga, tapi pas gue cari-cari emang namanya sama Shadowrun Returns Shadowruns, tapi beda-beda isi gamenya So, kita lihat dulu option ya Dari segi option, ada XD, HD Textures Dimana semua komputer bisa kayaknya centang aja Terus ada kamera mode Lock auto free Kayaknya free Karena waktu battle kita bakal sering pindah-pindah Gue gak tau ortografi kapan Gue settingnya default semuanya Anti-aliasingnya 8 Text speednya bisa di Bisa di atur Dan disini Shadowrun Returns itu lebih ke platform Ya platform strategi Dan lebih kental ke cerita Jadi coba kita new game The Deadman Switch Dan yang menarik Yang menarik dari Shadowrun Returns itu adalah Ada 5 jenis karakter Ada manusia, elf, dwarf, orc, sama troll Troll itu bangsa yang paling gede diantara semua bangsa Nah lalu ada elf yang Apa ya Bangsa yang mempunyai Ketinggi yang lebih Daripada bangsa manusia Dan manusia biasa, seperti biasa Selalu balance statusnya Ada juga dwarf yang lebih ke Apa ya Lebih ke resistance Jadi kalau misalnya lawan magic Kalian Senjata yang Mampu Buat nyerang di dalam tubuh Gak deket armor Itu lebih bagus Dwarf Ada juga orc Yang Bener-bener kebal Bukan kebal sih Apa ya Lumayan kuat Di Kalau diserang secara Melee atau dekat Sekarang kita coba default aja human Disini ada cewe atau cowok Gue pilih cowok Disini ada street samurai Mage Mage Decker Shaman Rigger Physical adapt And Gak sama sekali Street samurai itu Lebih ke Apa ya Ini kalau disini Dibilangnya freelancer Dan Biasanya cocok buat Human cocok Dan Alf juga biasanya cepet Karena Atribusnya lebih ke Kecepatan Street samurai Dan Mage Image Biasanya ke Ke Human bisa Ke Dwarf 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 Enggak kayaknya ke Orc juga bisa Decker itu Biasanya manusia Semuanya bisa sih Semuanya bisa pakai Namun Pilih-pilih lagi Biasanya Jadi Misalnya Bikin karakter yang Pengen kecepatannya Pilih F dengan Shadow warrior Shadow warrior Street samurai Terus Bisa saman juga Kalau Rigger Biasanya ke Oak Kalian bisa lihat Memang tampilannya Makin ke Ujung Makin serem So Manusia itu paling normal Physical adapt Biasanya Apa ya Magicnya itu Effect Kalau misalnya Rigger itu Biasanya Mau ngehack Atau mau Ngambil barang yang Di dalam komputer Decker itu lebih mudah Dan Mereka bisa Pake Bisa pake drone Pake drone Jadi Lebih gampang Ngalahin musuh Meskipun serangannya Lebih kecil Dibanding yang lain Terus Ada Decker Bisa manggil Apa ya Spirit Atau Jiwa Monster Si Lumayan Monster juga Kayak gitu Ya Kita pake street samurai aja Langsung aja Mungkin Pilih aja yang serem PTS Dan Ini Ada poin Yang namanya karma So Ada Buddy Yang Dimana Penting buat Street samurai juga Ada range combat Dan Pistol Kenapa gak kebuka Biasanya Eh Gak bisa aja Kebuka Kalau Emang lagi Kayaknya Emang lagi Apa ya Emang lagi Emang lagi Apa ya Emang lagi dibutuhin semuanya Kermanya Kermanya masih ada dua Jadi bakal gua pake buat touch Enggak gak bisa crash combat aja Dan Confirm Etika Etika Etikanya Adalah Shaderunner Namanya Apa ya Nama gua aja dulu Nah Abis ini Kita bakal Nyari sesuatu di apartemen kita Dan Apa ya Game ini tuh Bagusnya dari segi cerita Meskipun ceritanya pendek Yang Dari gua baca-baca review lain Ceritanya pendek Namun Kompleksnya Terus pemilihan Situasi itu bener-bener bagus Apartemen kita tahun 2054 Agak kacau Dan Inilah Bentuknya Jadi Kita klik juga Abis Apa ya Mainnya klik-klik aja Baru battle Baru Battlenya sama kayak Review sebelumnya Gua review Fallen Incentress Dimana battlenya Pake turn gitu Turn base Kalo kalian main XCOM juga bisa Kayak gitu So Yang bikin bagus apa ya Mungkin dari segi Upgrade Dan dari segi cerita Yang banyak banget Statusnya So Shadow Runner ini Kebanyakan adalah Seperti namanya Runner Dimana mereka itu diburu Sama Apa sih Sama institusi Yang lagi Monopoli Dunia Perdagangan Dan dunia politik Di kota Ini Jadi Gue lupa lagi feedpunenya gimana Tapi yang jelas Ada Aduh Oh Isi ini Dan Ada Samwatch Jadi kalian bisa Milih Antara Pilihan-pilihan ini Dan hati-hati Jangan sampai Sesuatu yang buruk terjadi Misalnya Kalau kalian pengen Ngejauhin Pertempuran Ya pilih Sesuatu yang aman Saya menghormati Lawan Lawan Bicara Dan Dari segi Battle Menurut gue bagus Karena ada cover Ada segala macam Kita bakal lihat Dan gini Cara battlenya Jadi sama banget dengan XCOM Sebenarnya kalian berlindung Serang Berlindung Serang Aduh Lama Yang paling menyenangkan dari game ini adalah Ya tampilannya yang Minimal Terlalu minimalis Tapi Lumayan bangga Karena Bangga Kenapa ya Lumayan bangga Karena ada game yang Lebih Inti cerita Namun Battle-nya masih disajikan dengan baik So kayaknya Segitu dulu Preview dari gue Terlalu Tengah 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 Dan Lagi-lagi gue bilang Makasih banyak buat yang subscribe Like dan share Atau lagi Comment See you in the next episode Bye Bye Tengah